Pertanyaan yang saya tanyakan tadi Apa sih Pertanyaan yang pentingnya bagi saya atau bagi kita semua Untuk mempelajari nubuatan dalam Alkitab? Iya, tentunya penting bagi kita untuk mengetahui Apa itu nubuatan dan bagaimana nubuatan itu Yang pertama adalah bahwa kita mengerti dengan benar bahwa Allah mengasihi kita Itu sebabnya Allah memberikan nubuatan apa yang akan terjadi pada zaman akhir ini Jadi Allah kasih tahu, nanti begini loh, nanti begini Kalau Allah sudah kasih tahu maka kita bisa siap-siap untuk segala sesuatunya Itu karena Allah mengasihi kita Dalam bacaan sekilas cahaya Coba kita bisa bacanya Melalui hayal yang lain Terang selanjutnya dipancarkan kepada peristiwa-peristiwa yang akan datang Dan adalah pada akhir hayal itu Daniel mendengar Seorang kudus berbicara Dan seorang kudus yang lain berkata Yang berbicara kepada itu Sampai berapa lama berlaku kelihatan itu Ayat 13, jangan berbicara sampai lewat 2300 petang dan pagi Lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar Menjadikan ia gelisah Jadi dengan jelas bahwa dia itu memberikan satu gambaran lain Alah itu memberitahu Sama seperti kalau kamu sekolah misalnya Oke kita akan ulangan Kalau sebutkan ulangan aja kan bisa dipertanya Dari mana sampai mana bu? Dari mana sampai mana pak? Kasih tahu dari halaman sekian sampai halaman sekian Atau kalau final test baik Kalau final test ulangan kita ada guru mungkin yang kasih tahu Kasih 10 atau 25 Nanti dari 25 ini hanya keluar 5 Jadi itu Allah berikan Nubuatan itu diberikan supaya kita tahu akhir jaman itu bagaimana Karena Allah mengasihi Tentu Allah berikan kepada orang yang mengasihi dia Kalau Allah mengasihi kita Maka Allah berikan nubuatan itu kepada kita Juga pelajaran kita mengenai 2300 petang dan pagi Jadi ada perketipan dari Billy Graham juga bagus Di pandangan yang lain Saya telah membaca halaman terakhir Alkitab Semuanya akan menjadi lebih baik Bukan lebih baik bahwa dunia ini akan lebih baik Bukan Maksudnya kitanya akan lebih baik Kenapa? Karena kita tahu apa yang akan terjadi kemudian Kemudian ada kutipan lain Lebih baik berjalan bersama Allah dalam gelap Daripada berjalan sendirian di dalam terang Ini dari Mary Gettner Penyair Amerika Serikat pada abad 19 Jadi katakan lebih baik berjalan bersama Allah dalam gelap daripada sendirian dalam terang Kenapa? Walaupun terang kan Kalau kita tidak tahu mau kemana Susah Tapi kalau dalam gelap Ada yang tuntun kita Walau dalam gelap Kita akan bisa berjalan bersama-sama Kemudian yang ketipan lain Allah yang meramalkan penderitaan kamu akan memperlengkapi kamu untuk melewatinya Bukan tanpa rasa sakit Namun tanpa noda Ini Lewis katakan Jadi Kalau kita berjalan bersama Allah Bukan berarti bahwa Wah saya akan sehat-sehat Senang-senang terus Tidak katakan Sakit ya sakit Tapi tanpa noda Tanpa noda Maksudnya bahwa Kita berjalan bersama Allah Walaupun penderitaan ada Kesusahan ada Dan lain sebagainya Tapi kita akan bisa melewatinya Karena kita tidak menyangkal Allah dalam hidupan kita Yang lain terakhir itu Tidak ada yang berusaha menentang Allah Pernah meraih sukses Tidak ada yang berusaha menentang Allah Pernah meraih sukses Jadi kalau orang menentang Allah Biasanya orang yang tidak sukses Jangan pernah menentang Allah Dan Allah memberikan Nubuatan-nubuatan di dalamnya Nah Pak Pendeta Saya penuhin lagi Pak Pendeta Kan tadi di cerita yang kita baca Sampadal Kitab juga dijelaskan tentang Apa 2300 petang dan pagi Nah Mengapa sih Pak Pendeta Rebuatan 2300 petang dan pagi itu Disebutkan nubuatan terpanjang Dan kapan dimulanya dan berakhirnya itu Iya Dalam Alkitab Nubuatan soal waktu Soal waktu Yang terpanjang adalah 2300 petang dan pagi Kita tahu 2300 petang dan pagi Berarti 2300 hari Atau dalam nubuatan Satu hari satu tahun Maka itu berarti 2300 tahun Kalau itu 2300 tahun Maka itulah nubuatan terpanjang Yang lainnya itu Pendek-pendek Ya 7 kali 7 Ya Misalnya Kemudian ada Ada yang lain Itu pendek-pendek Yang terpanjang itu adalah 2300 petang dan pagi Berarti 2300 tahun Kapan mulainya Pelajaran sekolah sahabat kita Memberikan hal itu Dimulai dari tahun 457 sebelum masehi Jadi 457 sebelum masehi Sebelum kris lahir Kalau Tambah 2300 Maka itu akan dapat Titik di 1844 Tahun 1844 Jadi 2457 itu 2300 petang dan pagi Maka itu akan dibersihkan Ketekan keabat itu akan dibersihkan Sampai pada 1844 Itulah nubuatan terpanjang Ada dalam Alkitab Nah Pak Dita Saya juga perenai lagi Pak Dita nih Di dalam nubuatan Kan Kan datang masa-masa yang sulit Namun Tuhan masih Tetap memegang kendali Bagaimana kita dapat Tetap memiliki Damai walaupun Masa depan kita Bila tantangan dan kebingungan Iya Kita harus melihat begini Melihatnya Cara melihatnya Bagi orang-orang muda adalah Bahwa Allah mencintai kita Kalau Allah mencintai kita Kita juga mencintai Allah Maka Allah Akan menuntun kita Menuntun kita Dia akan memberkati kita Dia akan Membawa kita Ketempat-tempat Yang memang Mendekatkan diri kita Kepada dia Allah tidak pernah Bawa kita ke tempat yang Wah ini tempat susah Kenapa Allah Ini tidak Allah memberikan ke tempat Dimana kita bisa Berhubungan dengan baik Dengan dia Bukan hanya Kepada Hal-hal Yang dia inginkan Maksudnya Yang kita inginkan Bukan hanya Wah saya begini Tidak Bahwa Allah menginginkan Akan kehidupan kita Itu lebih baik Kalau kita sambut Kasih Allah itu Maka Allah menuntun kita Untuk kehidupan yang Lebih baik itu Tapi kadang-kadang Kita lari dari Tuhan Kita bilang Aduh Tuhan Susah nih Tuhan Ini gimana nih Mungkin dalam pelajaran Mungkin dalam Sekolah Biaya sekolah Biaya lain-lainnya Dalam hidup Aduh Tidak bisa nih Begini Tidak Kita harus tahu Bahwa Allah mengasihi kita Allah pasti memberikan Sesuai dengan Apa ya Jadi Daniel itu Diberikan oleh Allah Karena Daniel mengasihi Allah Dan Allah Mempercayakan Membuatan itu Kepada Daniel Walaupun katanya Dalam pelajaran kita Kan Sudah simpan dulu Ini perlihatan Nanti itu akan Terjadi Nah Mungkin kita Boleh baca Apakah kamu tahu Indubuatan 2300 hari Dalam waktu Indubuatan yang Paling panjang Satu hari Indubuatan setara Dengan satu tahun Dalam ISKL 4 Etnam Jadi Indubuatan ini Sesungguhnya Sejauh 2300 tahun lamanya Cukup lama Sebelum Tuhan Dapat membersihkan Kekacauan yang telah Dibuat oleh Tanduk kecil Daniel 9 Ayat 25 Mengatakan kepada kita Bahwa Membuatan ini Dimulai ketika Surat perintah Untuk membangun Kembali Jerusalem Dikeluarkan Buku sejarah Menyebutkan bahwa Hal ini Terjadi pada Tahun 457 Sebelum masih 2300 tahun Kemudian Membawa kita Kepada tahun 1844 Sungguh Menakjubkan Allah memberikan Membuatan ini 90 tahun Sebelum hal itu Terjadi Bahkan hal itu Terjadi Seperti yang Dia katakan Betapa akuratnya Membuatan tersebut Iya Jadi Bagaimana Membuatan 90 tahun 90 tahun Kemudian baru Itu Terjadi Kalau baca Berapa ayat Juga Daniel 12 ayat 1 Pada waktu itu Akan muncul Mikael Pemimpin besar itu Yang akan Mendampingi Anak-anak Bangsamu Dan akan Ada suatu Kesesakan Yang besar Seperti yang Belum pernah terjadi Sedang ada Bangsa-bangsa Pada waktu itu Tapi pada waktu itu Bangsamu Akan terluput Dan barang siapa Yang didapati Namanya Tertulis Dalam Kitab itu Bilangan 23 19 Allah Bukanlah Manusia Sehingga Ia Berdusta Bukan Anak Manusia Sehingga Ia Menyesal Masakan Ia Berfirman Dan tidak Melakukannya Atau berbicara Tidak Menempatinya Dari segala Yang baik Yang dijanjikan Tuhan Kepada kaum Israel Tidak ada Yang tidak Dipenuhi Semuanya Terpenuhi Jusua 21 45 Semuanya Akan kukatakan Kepadamu Supaya Kamu Beroleh Damai Sejahtera Dalam aku Dalam dunia Kamu Menderita Pengenayaan Tapi Kuatkanlah Hatimu Aku Telah Mengalahkan Dunia Sebab Ia Melindungi Aku Dalam pokoknya Pada waktu Bahaya Ia Menyembunyikan Aku Dalam Persembunyian Dikemahnya Ia Mengangkat Aku Ke atas Gunung Batu Masmur 27 Ayat 5 Jadi Ayat 5 Memberikan Kepada Kita Kembali Kekuatan Kepada Kita Bahwa Alam Mengendalikan Semua Kalaupun Susah Katakan Alangkat Kita Disembunyikan Disembunyikan Pada Waktu Apa Ada Susah Lainnya Katakan Alam Mengangkat Kita Dari Penganian Itu Untuk Mendapatkan Hal Yang Baik Jadi Alam Itu Mengendalikan Segala Sesuatunya Dalam Dunia Ini Juga Dalam Kehidupan Kita Jadi Kita Tidak Perlu Takut Sebenarnya Untuk Hidup Dalam Dunia Selama Kita Dekat Dengan Tuhan Kenapa Karena Tuhan Akan Kasih Tahu Ini Jalannya Kejadian Dunia Itu Nanti Begini Akan Ada Seperti Seperti Kenapa Karena Kita Mengasih Allah Dan Allah Memeritahukan Itu Kepada Kita Untuk Kita Boleh Berjalan Dan Lebih Mendekatkan Diri Kita Kepada Allah Pada Kesimpulannya Bagi Kita Semua Ya Kepada Orang Orang Muda Dimana Saat Ini Berada Kesimpulan Pelajaran Sekolah Sahabat Kita Sahabat Kedua Belas Allah Mengendalikan Allah Memegang Kendali Memberikan Kepada Kita Kembali Bahwa Daniel Yang Mengasihi Allah Dan Allah Mengasihi Daniel Diberikan Kepercayaan Oleh Allah Dengan Penglihatan Apa Yang Terjadi Dengan Dunia Ini Penglihatan Itu Diberikan Bahkan Pada Waktu Penglihatan Itu Didapatkan Oleh Daniel Daniel Sempat Takut Dia Takut Dia Ngeri Bahkan Dia Sampai Pingsan Tapi Kemudian Dia Memberikan Itu Kepada Kita Diterangkan Semuanya Dan Allah Memberikan Itu Pada Kita Dengan Pengertian Bahwa Ini Akan Terjadi Dunia Tapi Jangan Takut Masih Ada Allah Masih Ada Aku Yang Mengendalikan Aku Yang Memegang Semuanya Selama Kita Bersama Sama Dengan Tuhan Maka Tuhan Akan Mengendalikan Kita Tuhan Akan Menuntun Kita Kalau Susah Katakan Alangkat Kita Disembunyikan Kalau Peperangan Akan Bawa Kita Tempat Yang Baik Alah Tidak Mau Kita Menderita Ataupun Susah Dalam Kedera Dunia Boleh Minta Dari Pemerintah Untuk Teman-teman Kita Kita Bernoh Allah Tuhan Bapak Kami Surga Kami Terima Kasih Karena Pelajaran Yang Tuhan Berikan Bagi Kita Kami Terima Kasih Karena Diingatkan Kembali Bahwa Engkau Yang Mengendalikan Seluruh Kehidupan Kami Engkau Yang Mengendalikan Seluruh Keadaan Dunia Ini Itu Sebabnya Kami Datang Pada Tuhan Untuk Tuhan Boleh Menuntun Kami Dalam Segala Aspek Kedupan Kami Pada Orang-orang Muda Dimanapun Mereka Berada Saat Ini Tuhan Berkati Mereka Tuhan Tuntun Mereka Apabila Mereka Berseru Kepada Tuhan Dalam Kesusahan Mereka Tuhan Jawab Doa Mereka Angkat Semua Permasalah Mereka Yang Sakit Tuhan Berikan Kesembuhan Dan Kesehatan Biarlah Mereka Selalu Bersuka Bergembira Berjalan Bersama Sama Dengan Tuhan Dalam Naman Akmi Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Kami Berdoa Amin Amin Terima kasih Pertanyaan Tata Doanya Dan Kesimpulannya Oke Teman Teman Pelajaran Kita Pada Sabat 12 Ini Sudah Selesai Kita Bahas Dan Telah Disimpulkan Semoga Bisa Menjadi Berkat Bagi Kita Semua Sampai Bertungguh Pada Pelajaran Selanjutnya Dere